Selain tingginya kasus kenaikan COVID-19 di Kota Menado, warga saat ini juga dihantui dengan virus demam berdarah Danyu. Data resmi Dinas Kesehatan Kota Menado, sudah ada tiga kejadian meninggal dunia akibat demam berdarah Danyu. Selang dua bulan terakhir, Januari dan Februari 2022, pihak Dinas Kesehatan meminta warga Menado dapat menciptakan lingkungan bersih agar dapat meminimalisir tersiptanya jentik-jentik nyamuk, serta segera memeriksa kesehatan bila terjadi panas selama dua hari. Pemberantasan sarang nyamuk, kemudian menggerakkan kesadaran masyarakat, kemudian juga kita berusaha untuk mengarahkan teman-teman kesehatan, terutama dokter-dokter, untuk lebih sensitif. Sensitif terhadap menyiagnosa kemungkinan arah ke arah demam berdarah. Jadi diharapkan panas memasuki masuk dua hari, itu harus dilakukan pemeriksaan screening terhadap kemungkinan diagnosa demam berdarah ini. Dan pemerintah Kota Menado saat ini juga selalu waspada dengan angka-angka kenaikan, karena pada tahun ini, Januari, kita mengalami kenaikan. Itu disebabkan karena curah hujan cukup tinggi, kelembapan Kota Menado cukup menyebabkan. Pihak Dinas Kesehatan Kota Menado juga mengambil langkah aktif dengan melakukan fuging khususnya di lokasi-lokasi kejian demam berdarah. Hiskia Orangkiran melaporkan untuk Kawanwa TV.